Pasangan suami istri ini pengen punya anak tapi selalu gak bisa guys Sampai suatu hari mereka sedih banget karena melihat sahabatnya yang baru menikah tapi sudah bisa hamil Si suami pun sedih dan marah ke istrinya karena belum juga hamil Karena stres dimarahin terus, akhirnya si istri pun makan sebanyak-banyaknya tuh Karena makannya banyak banget sampai-sampai perut si istri ini jadi buncit dan si suami menghiranya kalau dia itu sedang hamil Si suami pun senang banget dan sang istri jadi terus-terusan makan sampai-sampai jadi gede gini Suatu hari lemak menyerang jantungnya sehingga dia pun jadi sakit tapi si suami mengiranya dia mau melahirkan Jadi dia membawanya ke rumah sakit Bukannya anak tapi malah lemak tuh yang keluar Tapi si suami mengira kalau lemak itu adalah anak mereka Selalu diajak bermain dan dijaga itu Sampai suatu hari lemaknya itu tertabrak bocil yang lagi main sepeda Si suami pun panik banget dan langsung mengambil alat setrum kayak gini Dan pas dipake ternyata malah dia yang kesetrum Tapi guys setelah kejadian itu spermasi suami jadi normal dan istrinya bisa hamil tuh Cewek ini mau membeli cermin ajaib yang bisa mengubah bentuknya Jadi di toko ini mereka menjual cermin-cermin ajaib yang bisa membuat orang berubah jadi gemuk, kurus, bahkan jadi seksi gini Nah jadi ada satu cermin yang cewek ini suka dan membuat dia jadi cantik banget Cewek ini pun akhirnya memilih cermin tersebut dan dia bawa pulang tuh Sampai di rumah dia cantik banget tapi pas dia liat foto suaminya dia merasa suaminya itu jelek banget guys Akhirnya dia pun mengubah suaminya jadi ganteng tapi tiba-tiba suaminya selingkuh Dan akhirnya cewek ini pun memilih untuk merubah suaminya lagi Menjadi jelek seperti dulu Tapi si suami gak mau kalau istrinya itu masih tetap cantik Akhirnya si istri pun merubah dirinya kembali menjadi jelek lagi tuh Cewek ini naik kereta bersama teman-temannya Tapi saat itu dia melihat ada ibu-ibu yang melihatnya terus Kemudian kedua temannya itu harus turun sedangkan dia harus menunggu karena masih jauh Dia pun sudah mulai risih dengan ibu-ibu yang liatin dia terus Diam coba tersenyum tapi ibu-ibu itu diam saja Sampai tiba-tiba datanglah seorang cowok dan mengajak cewek ini untuk turun di stasiun berikutnya Tapi si cewek bingung karena dia tidak kenal dengan si cowok ini Keretanya sudah hampir berhenti Cowok ini terus paksa si cewek untuk turun bersamanya Bahkan cowok ini kasih dompet dan kuncinya agar si cewek ini itu percaya guys Cewek ini pun percaya dan ikut turun bersama cowok tadi Si cowok pun menelpon bantuan sedangkan si cewek masih bingung apa yang terjadi Ternyata si cowok adalah seorang dokter Dan dia tahu betul ibu yang dari tadi liatin si cewek ini sebenarnya itu sudah meninggal Dan itu dibuat oleh pria psikopat yang ada di sampingnya Nah makanya cowok ini gak mau kalau cewek ini itu sendirian Karena nanti bakal berbahaya guys Cewek ini terbang karena balon Awalnya pria ini mengisi air di tangki gas helium Terus dia isi gasnya ke dalam balon guys Terus pria tersebut menyuruh cewek ini untuk memegang balonnya Dia pun mengambil tangga agar si cewek bisa naik ke pundak dia Setelah di atas pundak Pria ini menyuruh sang cewek untuk berjalan di tangannya Lihat deh guys pria ini gak merasa berat sama sekali Terus mereka menambahkan balon kepada si cewek ini Karena itu cewek ini jadi bisa melayang di udara dong Setelah itu mereka menambahkan lagi balonnya Dan gak disangka-sangka cewek ini hampir saja terbang tuh Beruntung pria ini berhasil memegang kaki cewek tersebut guys